Selain rumahnya juga keren, lokasinya juga asik banget, karena tempatnya ini berada di area dekat Citos. Ya, dekat SCB di sini, tupang juga, gerbang tol juga, bener-bener lokasinya mantep sih ini. Posisi unitnya juga asik ya, karena ada di pojok, jadi sebenarnya buat Miladernya ada extra parking. Betul, ya. Jadi di dalam townhouse, lokasinya di pojok, securitynya 24 jam, private pool, keren banget sih ini. Hai, gue Bima, dan gue Sandi, kita ketemu lagi di channel The Miller Team by Grande Vida Property. Oke, San, sekarang kita lagi ada di mana? Kita berada di area Cilandak. Wah, sekarang kita di Cilandak, dan akan ngebahas satu rumah dengan konsep apa nih, San? Konsepnya Tropical Modern Minimalist, Bim. Wah, keren dong ya. Wah, ini cocok banget sama anak muda, dan juga yang suka dengan keterbukaan, CELA. Gue harus terbukaan. Iya, banyak yang bisa dibuka soalnya di buangannya. Oke, udah nggak sabar? Kita lihat ya gimana. Let's go. Oke, miliader, kita mulai dengan area garasinya ya. Garasinya cukup besar, jadi muat sampai dua mobil. Nah, ukurannya 5,8 x 5,7 miliader. Dan juga selain ada garasi di sini, di sini juga sudah ada dua storage. Dan cukup luas, storage-nya bisa buat tempat penyimpanan alat-alat mobil, dan juga mesin kolam renang. Oke, ini adalah akses untuk menuju ke area main room, jadi ada dua akses miliader. Nah, ini dari aksesnya, dari service. Dan sekarang gue sudah berada di area dapur kotornya ya, atau wet kitchen-nya. Dan menariknya, untuk rumah ini, miliader, sudah ada instalasi gas yang berada posisinya di bawah tangga. Dan juga ini menjadikan rumah ini sangat aman sekali, miliader ya. Nah, di area di bawah tangga ini pun juga sudah disediakan ruangan yang cukup besar, sehingga kalau miliader mau naruh area storage pun, atau berbagai macam tempat di sini juga bisa. Ya, yuk kita sekarang langsung masuk ke area dapur basah ya. Dan di sini dapur basahnya besar juga, ukurannya luas 5,8 x 4 meter. Miliader sudah mendapatkan dapur basahnya dengan pantry, dan juga sudah ada stove-nya. Ada tiga tungku, dan juga kabinet-kabinet atas dan bawah juga sudah tertanam di sini. Nah, di sini adalah area untuk service-nya, untuk made-nya. Terdiri dari dua ruangan yang juga sudah ada di sini, dan ini cukup besar sekali, sehingga sangat oke banget, sangat nyaman untuk mereka tinggal dan juga bekerja. Plus juga, miliader, di sini ada void yang tinggi sekali, dan menjadikan ruangan ini sangat-sangat terang, miliader ya. Oke, di sini juga bisa dijadikan untuk tempat jemuran, miliader ya. Oke, setelah garasi dan dapur basahnya, sekarang kita lihat ini adalah carport-nya miliader, juga dua mobil, ukurannya 5,7 dikali 5,3. Jadi total di rumah ini ada empat mobil, miliader. Oke, sekarang kita langsung masuk ke rumahnya yuk. Sudah nggak sabar untuk ngajak miliader. Ini adalah akses main, atau akses utamanya ke area dalam, ya. Dan di area ini juga cukup unik, miliader. Semuanya dari undesit bakar, jadi warnanya lebih cenderung ke gelap, dan kanan-kirinya mendukung banget untuk rumah tropis, jadi banyak sekali garis-garisnya. Dan kalau malam, miliader, di sini lampunya atau lightingnya cakep banget. Oke, kita disambut dengan pintu utama, yang bahannya udah kayu solid, dan cukup besar dengan bukaannya pakai pivot, miliader. Dan kita ketemu Bima yuk. Bima udah siap, ada di lantai dua. Oke, thank you, San. Sekarang kita ada di lantai duanya nih. Dan gue lagi ada di area dry kitchennya. Oke, dry kitchennya juga cukup nyaman, dan juga area dining. Nah, saat kalian lagi masak, di sini asiknya lagi adalah ada ventilasi. Jadi jendela pintu yang bisa dibuka, ketika masak asapnya bisa keluar semua, ya. Dan di area dining ini, luasnya itu 4,3 x 3,8. Jadi cukup luas. Dan kitchennya, itu adalah 3,8 x 2,3. Kita ke sini. Tadi Sandi sempat cerita, ada akses dari garasi langsung ke lantai dua. Oke? Dan ini kita ada di living room. Living roomnya juga cukup nyaman dan besar. Jadi bisa taruh sofa yang tiga atau empat satu. Karena luasannya itu 4,3 x 4,3. Asiknya lagi, karena konsep ini adalah modern tropis, ya, ini jendelanya atau pintunya bisa digeser, akses, menuju ke swing pool. Ya, dan suming poolnya ini luasnya 6 x 3. Jadi dimensi ini cukup luas, cukup panjang. Mungkin untuk anak-anak juga bisa bolak-balik enak. Untuk dewasa juga oke. Nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Medium. Dan kita keluar lagi, ada area semi indoor dan outdoor. Ya, pool decknya sendiri, itu 3,8 x 2,6. Dan kita sekarang ada di area powder roomnya. Kalau misalnya lagi tamu datang, bisa ke powder room. Dan ini dia tadi yang tadi gue mention, untuk pool deck tadi. Area di sini bisa buat duduk-duduk nyaman. Karena dengan luasan 3,8 x 2,6 ini enak banget. Cukup nyaman, bisa taruh kursi-kursi santai di sini. Asik banget kan suasananya? Nah, rumah ini tanahnya ada 154 meter persegi. Dan bangunannya 396. Jadi lumayan besar dan nyaman. Kayak gimana di lantai 3, ada sandi di sana. Let's go! Oke, miliader. Ya, gue sudah siap untuk menerima miliader di lantai 3. Dan kita lihat tangganya juga cukup lebar. Ini sampai 1,2 meter lebarnya. Dan juga sudah ada solid wood. Jadi cakep banget materialnya. Kanannya sudah ada railing untuk kayunya. Dan di atas miliader sudah ada skylightnya. Jadi kalau misalnya siang-siang, nggak mau pakai lampu, cukup terang nih. Oke, kita lihat yuk. Di area sini sudah ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dan kita mulai dengan kamar tidur yang pertama nih. Kamar tidur yang pertama adalah kamar anak. Yang pertama ini 3,8 dikali 3,7 miliader. Dan ini juga cukup terang karena kaca dan jendelanya lebar. Plus juga ada satu akses yang menuju ke area balkoni. Dan untuk area balkoni ini cukup unik juga nih miliader. Karena balkonnya ini juga nyambung ke kamar tidur anak yang kedua. Oke, nanti kita lihat kamar tidur anaknya yang kedua juga. Dan di sini sudah ada skylight juga yang dari tembus aksesnya sampai ke lantai dasar tadi. Oke, kita lihat yuk. Sekarang kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua juga mirip-mirip ukurannya. Sudah ada kabinetnya juga. Dan ini ukurannya 4,3 dikali 3,3 meter. Dan ini juga sudah ada jendela kecil. Nah, ini juga bisa menjadi perputaran udara yang cukup bagus juga. Dan ini sampai ke area bawah, ke lantai dasar juga. Oke miliader, jangan lupa bahwa di rumah ini semuanya semi-furnished. Jadi yang miliader lihat kayak ada kabinet, ada AC, itu semua sudah include ya. Oke, sebelum kita ke kamar tidur utama, kita ngintip dulu yuk. Ini adalah sharing bathroom-nya. Ini adalah kamar mandi untuk kamar anak. Ukurannya 2,8 x 1,5. Sudah ada shower-nya juga. Dan toilet seat-nya dari Toto. Plus juga sudah ada kabinet di bawah sink. Jadi cukup lengkap ya yang dihadap. Yes miliader, sekarang gue sudah berada di area kamar tidur utama. Kamar tidur utama juga besar. Dan sudah ada area walking closet-nya nih. Walking closet-nya juga kabinet-nya besar-besar. Dan ini untuk wardrobe-nya ukurannya 2,7 x 1,7. Oke? Yuk, sekarang kita menuju ke kamar mandi utamanya. Master bathroom-nya ini ukurannya 4,6 x 2,5. Sudah ada shower-nya juga. Dan double sink ya. Jadi nggak perlu rebutan nih suami istri. Plus juga atas bawah sudah ada kabinet-nya. Dan yang paling utama, wah ini kayak hotel nih ya. Ada bathtub-nya, spesial banget. Di samping bathtub juga sudah ada kaca yang juga besar. Sehingga kamar mandi utamanya terang banget. Nah, gue sudah berada di area ruang utama di kamar tidur utamanya ya. Dan di sisi gue sini adalah tempat untuk tempat tidurnya. Kanan-kiri sudah ada side table-side table. Dan juga yang spesial dari kamar tidur utamanya ini. Ukurannya juga luas ya. Ukurannya 4,3 x 3,7. Dan juga ini dia nih ya. Highlight-nya adalah kaca yang besar, jendela yang besar. Sehingga benar-benar menjadi rumah tropis banget nih ya. Oke, dilihat aja. Gedung-gedungnya juga cakep banget nih miliarder ya. Ya, gimana San? Labi 3-nya. Cakep, terang banget area kamar-kamarnya. Iya. Terus tadi gue juga jendelanya juga besar ya. Di kamar utamanya ya. Iya. Dan juga kan ini semi-furnished beam. Jadi, wah semuanya juga udah nempel-nempel tuh udah pasti ditinggalin nih. Yes. Tadi kitchen set-nya juga udah ada. Ada kukur hut-nya juga. Kitchen plan set juga udah lengkap. Gitu. Oke. Selain rumah juga keren, lokasinya juga asik banget. Benar banget. Karena tempatnya ini berada di area dekat Citos. Iya. Dekat SCB di sini lah tupang juga. Gerbang tol juga. Bener-bener lokasinya mantep sih ini. Dan posisi unitnya juga asik ya, San. Nah. Karena ada di pojok. Iya. Jadi sebenarnya buat miliarder ini ada ekstra parking. Betul. Iya. Itu kelebihannya ya. Kalau lagi bikin ada acara mungkin ada temen-temen atau tamu yang datang bisa parkir di depan rumahnya enak. Jadi di dalam townhouse, lokasinya di pojok, security-nya 24 jam, private pool. Oh, keren banget sih ini. Ya, San kayak saatnya kita untuk, udah seperti biasa, untuk mereveal harga. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan cari tahu spot terbaik. Oh, oke. Jadi tempat favorit ya. Iya. Siapa dulu? Lo dulu apa gue dulu? Gue dulu ya. Lo dulu, oke. Oke. Kalau gue, kali ini gue suka area sini. Oke. Ya, area pool sama area semi-outdoor ini juga asik banget. Oke. Karena area pool deck-nya juga cukup luas, kayu-kayunya juga banyak dan bagus-bagus. Karena materialnya juga bagus. Dan poolnya juga lumayan panjang nih, enak. Iya. Jadi untuk ukuran rumah yang di bawah 200 pun, ya ini cukup panjang ya. Yes. Betul. Karena juga luas tanahnya, ini juga cukup besar ya. Iya. 154 dan bangunan 396. Jadi dengan dimensi pool yang seluas ini, di luas bangunan yang 396 itu juga diaturnya juga bagus banget. Oke. Dan gue ngeliat kalau area sini tuh enaknya, karena ini kaca yang di belakang kita, ini leather, ini bisa dibuka fold lipat ya. Jadi area dalam sama area luar ini bisa nyambung. Iya. Sirkulasi juga enak. Sirkulasi bagus. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai AC, pintu jendela ini tinggal dibuka. Karena ini model folding, tinggal ditarik ke sini. Udah, sirkulasi udarnya enak banget. Karena di sini kan udarnya juga enak. Ancang-ancang deh. Anak, misalnya langsung berenang. Dan juga ini nggak terlalu dalam lah. Sekitar 1 meter 40-an. Oke. Oke San, kita langsung aja kalau lu tadi belum nyebutin. Iya nggak? Gue ya? Iya dong. Oke, oke. Kirain mau langsung. Iya. Kalau gue miliader, gue area kamar tidur utama. Kamar tidur utama sama kamar mandi utamanya gue suka. Karena jadi luas. Jadi untuk ukuran tadi, ukuran bangunan luas sana di bawah 200 dan bangunan di bawah 400, area kamar tidur utamanya cakep banget dan terang. Terang. Terus juga kamar mandinya itu bisa kelihatan dari dalam, dari luar. Jadi lu ambil bathtub, lu bisa melihat luar gitu. Seru sih. Oke, jadi kayak ala-ala hotel gitu lah ya. Nah, ya. Yes. Ya. Oke, saatnya kita mereveal harga dari rumah ini. Oke. Ya. Oke, jadi dengan luasan tanah 154, luas bangunan 396, dan ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Ini juga ada 2 kamar pembantu, ya ada 1 kamar mandi pembantu. Dan ini untuk memuat mobilnya itu juga lumayan luas. Karena ada carport untuk 2 mobil, dan juga untuk garasinya juga bisa memuat 2 mobil. Soalnya 4. Ya. Sip. Langsung aja kita reveal dari harganya. Siap. Siap. Jadi miliader harus merogoh kocek sedalam... 8,5 miliar rupiah negotiable. Itu dia harganya. Yes. Oke. Jadi miliader, kalau misalnya mau showing ke rumah ini, jangan lupa hubungi kita aja langsung DM atau call. Ya. Atau langsung WhatsApp aja yang ada di sini semua. Pasti dong. Oke? Alright. Saatnya kita untuk ciao. Ciao. Gue Bima. Gue Sandi. Sampai jumpa. Bye. Sub indo by broth3rmax